Terima kasih. Kali ini gue gak akan main game, tapi gue ada masalah, maksudnya bukan masalah pribadi atau masalah dalam diri gue sendiri ya, masalah keluarga. Gue akhir-akhir ini membaca artikel, beberapa sosial media yang dipakai oleh, ya itu tuh, yang itu, yang apa namanya, buat perang itu. Ya, itu katanya ada beberapa sosial media yang akan di blokir oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. Yang satu udah pas itu telegram, udah pasti kan, kalian udah lihat sendiri beritanya udah banyak, apa ya, berbagai berita di sosial media kah, TV kah, atau koran. Dan, udah banyak telegram udah di blokir oleh pemerintah Indonesia. Dan, baru-baru ini, dalam waktu dekat ini juga, YouTube akan ditutup. Gue masih mikir aja sih, apa sih yang ada di otak para pemerintah itu? YouTube ditutup. YouTube. YouTube itu, apa ya, tempat kami untuk menuangkan kreatifitas kami. Oke, kami memang tahu banyak tempat sosial media yang bisa kami lampiaskan kreatifitas kami, tapi itu hanya terbatas. Sedangkan YouTube sendiri, gila, itu nggak ada batasannya. Mau berapa jam pun, mau berhari-hari pun, berpuluh-puluh tahun itu nggak akan ada batasannya. Nah, please, jangan ditutup. Ya, emang gue tahu, mungkin masih pengguna dalam hari ini, tapi, please lah, jangan ditutup lah YouTube. YouTube itu tempat kami, apa ya, bisa melampiaskan kesenangan kami. Please lah. Dan, untuk warga Indonesia, jangan lakukan hal aneh-aneh. Nggak usah lakukan hal aneh-aneh. Baru-baru kemarin, Kaisang dipolisikan gara-gara desa. What the fuck? Desa aja dipolisikan. Untungnya si pelapor sudah dipenjara ya, untungnya. Kalau sampai dipolisikan gimana? Dunia YouTube gimana? Anak presiden di penjara, gara-gara ngomong di sopa. Padahal itu sudah video sudah berapa tahun yang lalu. Please, jangan lakukan hal aneh-aneh. Nah, gue emang tahu, gue masih bocah, dan gue masih berpikiran. Ah, lo ngapain sih ini ngurusin dunia model sekarang? Ah, lo mending sekolah aja, lo mending ngejain perang. Oke. Gue tahu mungkin ini akan banyak komentar. Atau mungkin ini bahkan dipolisikan juga. Siang nggak lo? Polisikan juga. YouTube-YouTube creator di Indonesia itu banyak. Dan nggak cuma Kaisang aja yang harus dipenjarakan. Kalau misalkan hanya karena hal sepele, semacam itu. Oke. Coba kalian lihat di TV. Please, lihat di TV. Banyak korupter yang masih berkeliaran di sana, berkelihatan mencuri uang negara. Pasti banyak di sana yang harus dipolisikan. Kenapa nggak polisikan aja mereka? Kenapa harus kami? Para YouTuber. Yang kalian belum tahu kami, di mata kalian belum pernah ketemu, di mata kalian sendiri. Jadi, kami salahnya apa? Ya, emang tahu kami ada beberapa YouTuber yang berkata kasar. Tapi itu bukan dalam artian, itu berkata kepada kalian, para penonton. Itu karena ungkapan hati mereka yang ingin sampaikan melalui media tertentu. Misalkan gue ngomong kotor karena gue main game kalah. Oke, gue maklumin karena gue kesel sendiri sama game gue kalah itu. Mana ada sih game orang yang enggak marah kalau enggak kalah dalam permainan game? Coba, mana ada? Bocah pun yang umur 5 tahun pun bahkan marah. Akan marah. Karena kalah dalam game juga. Oke. 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 Gue enggak bisa mau ngomong lagi apapun dan. Please lah. Bagi kalian yang nonton video ini. Ini tuh enggak seberapa. Ini hanya ungkapan hatiku yang enggak bisa ditolari lagi. Mau dikeluarin. Harus dikeluarin segera mungkin. Karena gue sendiri kesel. Lihat yang YouTube Indonesia mau di-blocker itu gila lu. Bentar lagi apa? Facebook, Instagram, Twitter. Semua sosial media aja sekarang di-blocker dari Indonesia. Kita mau ngomong kreatifitas di mana cuy? Hah? Kita enggak tahu lagi mau ngomong kreatifitas di mana. Hah? Oke. Kita mau mau bawa video kalau kita ingin berkreatif, berkreasi. Janganlah menggalangi orang tersebut. Oke. Orang berkreasi itu enggak akan ada batasnya. Kreasi juga enggak ada batasnya. Dan satu hal lagi. Kreatifitas seseorang. Jangan pernah kamu halangi, oke. Jangan pernah kamu halangi. Kenapa? Karena itu juga akan merusak masa depanmu. Oke. Karma akan selalu ada. Oke. Karma akan selalu ada. Kelis lah. Oke. Ini saya mau ngapain lagi kalau semua sosial media di-blocker. Apakah kita harus menjadi pekerja keras? Pekerja kuli harus mendapatkan uang. Padahal uang sendiri juga bisa datang sendirinya-sendirinya karena kita kerja keras. Teman yang menyerah. Oke. Untuk telah ke Shieldasi. Ada yang sangat ketah. Terima kasih.